Pedal Pop Mempersembahkan Ya, kita menemukannya Terima kasih telah menonton 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 Selamat datang di kerajaan, Tuan Jambul Makasih sudah naik kapal funikstur Cukup cepat ku rasa Tapi pelayanan kurang memuaskan Ingin istirahat di dalam? Tidak Antar aku bertemu raja Terima kasih telah menonton Dan kompendium canggang siput Kamu benar-benar harus pergi, Profesor? Tentu saja aku harus segera pergi Banyak tempat yang harus kukunjungi Untuk melengkapi semua buku yang kucari Ini sebuah kehormatan Para Profesor menugaskan aku Untuk melengkapi perpustakaan Tapi ku rasa kerajaan lebih membutuhkanmu, Profesor Aku membutuhkanmu Kau pasti bisa menjaga dirimu sendiri, Pedal Pop Kini kau tumbuh menjadi raja yang hebat Ayamu akan sangat bangga Iya, tapi Kamu yang selalu ada untukku, Profesor Aku Tidak pernah bertemu dengan ayahku Kamu sudah seperti ayah bagiku Hah? Cucu, mau untuk beberapa bulan Kebergianku tidak akan merubah apapun Si Domaster telah hancur Kau punya tongkat singamu Leona dan kawan-kawan akan selalu ada untukmu Percayalah, kau akan baik-baik saja Kamu benar, Profesor Mungkin aku akan meminta Tuhan Jambul untuk menggantikanmu selama kamu tidak ada Hati-hati dengan dia, Pedal Pop Dia mungkin kaya, tetapi tidak semua yang kaya itu baik Aku hanya bercanda, Profesor Tak ada yang bisa menggantimu Sampai jumpa, Raja Aku akan menghubungimu Dan ini ruang belajar Profesor Hei, bawa tasku Tuhan Jambul Dengan sangat bangga, aku perkenalkan Raja Pedal Pop Tapi, eh, dia, dia, oh, ah, yang mulia Tentu saja, bagaimana bisa aku tidak mengenalimu, yang mulia Aku Jambul dari PT Jambul Jaya Rakyatmu yang paling sederhana, yang mulia Selamat datang, Kerajaan Bisa aku bantu? Aku datang memohon dukungan darimu, yang mulia Perusahaanku PT Jambul Jaya Telah membangun pengembaraan minyak dekat pantai, yang mulia Seperti yang engkau telah ketahui, yang mulia Kita semua membutuhkan minyak Bukan cuma buku-buku seperti ini Apa? Aku rasa ada yang lebih penting daripada minyak, Tuhan Jambul Tetapi, apa yang bisa kulakukan untukmu? Begini, yang mulia Pengoboran kami adalah sebuah terobosan baru Yang mengolah minyak dari dasar laut Sumber kegayaan, yang berlimpah menunggu untuk diambil Aku bisa menyediakan minyak untuk kemakmuran Kerajaanmu Kemajuan yang mulia, untuk keuntungan bersama Kau bisa melihat sendiri, kemajuan yang terjadi di pulau anjing laut Yang dia pikirkan hanya untuk memperkaya dirinya Kamu benar, pasti tidak semudah yang ia katakan Tapi menurutku kita harus lihat dulu sebelum membuat keputusan Apa yang kamu butuhkan? Aku punya satu permintaan Aku harap yang mulia berkenan Beresmikan pengoboranku di pulau anjing laut Aku rasa itu tidak jadi masalah Baiklah Kau adalah raja yang sangat bijaksana Dan aku yakin ini adalah awal dari masa kejayaan dan kemakmuran buat kita semua Kecepatannya bisa sampai 30 knots Dan aku yakin masih bisa lebih Sekarang kapal Phoenix canggih sekali, Leona Masih ada yang harus diperbaiki Tapi aku yakin bisa Maaf, tadi tak bisa menemanimu Gak apa-apa Gak ada yang kamu lewatkan Kecuali semua keluhan tuan jambul Berbicara tentang dia Aku rasa aku harus ke dalam menemuinya Semoga berhasil Spike dan Twitch sedang menemaninya Kayaknya kamu harus nolong mereka deh Hai Spike, hai Twitch Shhh Eh, ngomongin jangan keras-keras dong Nanti dia dengar Aku tahu apa yang kalian lakukan Pasti sedang sembunyi dari tamu kita yang terhormat Tepat sekali Dia selalu musir aku Dan menyuruhku membuat roti isi Baiklah Biar aku yang mengurusnya Tidak ditutup Obong kosong Dasar bodoh Aha, ya mulia Sebentar lagi kita akan sampai Tempatnya sangat luar biasa Apakah ada masalah di sana? Masalah ya mulia? Oh, tidak, tidak Tidak sama sekali Hanya ada sedikit kesalahpahaman dengan penduduk sekitar Berapa pasti akan berubah pikiran? Begitu keuntungan mulai datang Kita sudah sampai Sangat menakjubkan, bukan? Selahan menikmati pemantangannya Apa itu? Pemberhentian berikutnya, Pulau Anjingel. Ah, betapa indahnya. Kecuali benda jelek di sebelah sana. Yang mulia, selamat datang di Pulau Anjingel. Apakah semuanya siap? Siap, Tuan. Yang mulia, rakyatmu menunggu. Apa ada masalah lagi dengan Dewan Laut itu selama aku pergi? Tidak, Tuan. Tidak ada. Tidak ada yang kurului khawatirkan. Ayo, mulee. Hey! Hei! 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 Semua, Yang Mulia. Kita berkumpul di sini dalam sebuah acara penting. Sebaiknya kamu dengar ini. Ayo, Bella. Bilang ke peril, Pap. Pengebaran itu membuat laut menjadi kotor. Maksudku, kumohon jangan lakukan pengebaran itu. Please. Tenanglah. Coba cerita pelan-pelan sama aku. Kumohon nantikan pengebaran ini. Sejak pengebaran dimulai, laut di sekitar sini menjadi terpolusi. Banyak ikan yang jatuh sakit dan juga masalah dengan... Ah kamu! Marco! Cepat! Bawa anakmu yang mengganggu ini. Apa benar yang dia katakan? Yang Mulia, dia ini masih kecil. Kadang-kadang suka bercanda. Kenyataannya pengebaran ini membawa banyak kemajuan. Sekarang bukan saatnya bercanda, gadis kecilku. Berapa kali ayah bilang. Silahkan, Yang Mulia. Hamba persilahkan. Aku rasa kita harus mendiskusi. Aku rasa kita harus mendiskusi. Kepat! 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 Tidak! Beri kau, monster! Kebembaranmu! Bawa semua orang pergi dari sini. Aku akan mencari cara untuk mengatasi. Gimana caranya? Pahluk itu terlalu besar! Halo, sini! Halo! Hah? Jadi kau yang telah membawa banyak kesengsaraan kepada rakyatku Kau akan membayar semua kejahatan yang kau lakukan kepada laut kami Tuh, kau salah paham Bukan aku yang... Kau yang salah sangka ketika kau fikir kau bisa mengotori dan merusak laut sesuka hatimu Waktu untuk bernegosiasi telah habis Sekarang, rasakan kemurkaan laut Aku akan memberimu pelajaran Tidak, Bila, lepaskan Tidak Tolong Tolong Tidak Tidak Apa yang kau lakukan? Kau mungkin lebih kuat di daratan. Tapi kita lihat seberapa kuat kau di lautan. Wah, itu gede banget! Oh, tidak! Dia nggak apa-apa, kan? Dia nggak apa-apa? Semoga. Ini bukan lagi tempatmu, penghuni daratan? Kau tidak diterima di sini. Di sini, kau tidak akan pernah menang! Terlalu banyak kerusakan. Jika ini memang caranya untuk menyelamatkan rakyatku, aku akan menghancurkan semua. Ah, tamuku. Ku beri kau kesempatan berperang denganku. Kau monster, hentikan! Berhanati. Ini baru saja dimulai. Dia pergi! Kita aman! Tapi, di mana Pedal Pop? Kami akan menemukan ayahmu. Aku janji. Kamu pasti bisa, Leona. Kamu memang hebat. Sepertinya kalian sudah berteman. Kenapa sih makhluk itu menyerang kita? Aku tidak tahu. General Hugh itu sepertinya terlihat sangat marah padaku. Seakan aku duluan yang menyerangnya. Kita harus mencarinya untuk membebaskan ayahmu. Oh, uangku. Oh, pengomoranku yang malah. Dewan Laut akan membayar untuk semua ini. Perusanku tidak akan. Apa? Dewan Laut? Dewan Laut? Oh, tidak. Aku... Aku bilang apa? Oh, tidak. Jangan berbohong. Ya, kuliah. Aku tak menyangka ini. Percayalah padaku. Dewan Lautlah yang mengirim utusan untuk memprotes pengeboranku karena masalah polusi. Ini hanya sementara. Padahal keuntungannya akan jauh lebih besar dari kerusakan yang akhir. Ya. Keserakahanmu penyebab semua ini. Dan kau hanya memikirkan kerugianmu. Beraninya meminta bantuanku. Tanpa memikirkan akibatnya terhadap orang-orang sekitar. Kamu kenapa? Mulai sekarang, perusahaanmu dilarang beroperasi di kerajaanku. Semua pengeboran harus dihentikan. Oh, tidak. Aku belum pernah dengar. Dewan Laut. Tapi kita harus temui mereka. Untuk menjelaskan ini semua. Dewan Laut? Oh, aku ingat. Dulu ayahku sering mengunjungi mereka. Aha! Aku bisa bantu tunjukin jalannya dan membantumu mencari ayahku. Maaf, Bella. Kamu tidak bisa ikut. Ini berbahaya. Kami akan membawa ayahmu kembali. Please. Dia benar, Bella. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kamu bisa buatin peta. Itu akan sangat membantu. Bisa, kan? Oke. Andai saja ada profesor di sini. Dia pasti tahu apa yang salah dengan tokat singaku. Hmm? Bisa lagi? Jadi nggak bisa dipakai di dalam air? Hmm, Pak Ropop? Hmm? Pak Ropop? Ya, ada apa? Hmm, kayaknya kita punya masalah dengan petanya. Hmm? Spike! Twitch! Sudahlah, kalian tak perlu sembunyi lagi. Dia sudah pergi. Hmm? Hmm... Hmm... Hi! Susah banget. Gimana mau ke sana? Sepertinya aku punya jawabannya. Wow! Cool! Oh! Hai, Bella! Hai, Bella! Kamu... Kamu mau yusup masuk? Ini pelanggaran yang cukup serius, gadis kecil. Aku tahu. Tapi itu ayahku yang akan kamu cari. Cuma dia yang aku punya. Aku harus ikut. Lagipula, kamu pasti butuh bantuanku. Baiklah. Selamat datang di tim, Bella. Gimana kalau kamu jelasin... peta ini? Dapatnya, Spike? Enggak. Sama sekali belum. Aku pikir laut itu penuh sama ikan-ikan. Oh! Wah! Cepet bantuin, Spike! Kayaknya aku dapet ikan paus, nih! Baru terus! Hei, sebentar lagi kita akan sampai di Dewan Laut. Ayo kasih tau Peril Pop dan Leona. Ayo! Nah, yang ini. Padahal aku udah bahas ini dengan Profesor sebelum dia pergi. Hmm... Kayaknya dia salah. Andai saja sekarang ada Profesor, dia pasti tahu mengenai Dewan Laut. Mendengarnya saja, aku nggak suka dengan tempat itu. Terus apa yang akan kita lakukan di sana? Aku harus menjelaskan kepada mereka tentang salah paham ini. Menurutku, General Hugh itu kelihatannya sangat tidak bersahabat. Semoga yang lain tidak begitu, ya. Ya, ini harusnya berfungsi. Hmm... Radar Laut MK1 kini bekerja. Keren! Tapi buat apa itu? Alat ini mengubah fitur topografi menggunakan gelombang laut menjadi... yang intinya bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah. Nah, alat ini menunjukkan kedalaman laut dan... Sebentar lagi kita akan sampai ke Dewan Laut. Lagi ngapain sih? Liona sedang menjelaskan fungsi alat-alat ini. Dan kalian juga harus mengerti lho. Oh, tidak. Kayaknya susah. Dulu kan kita udah pernah nerbangin Phoenix. Kenapa harus belajar lagi? Ya, inget kan waktu itu Phoenix jadinya gimana? Aku aja ya. Aku bisa. Benar, seperti waktu. Siapa yang nerbangin Phoenix? Ya ampun! Terus ada juga yang... Oke, oke kita tahu. Ya mungkin emang ada yang harus diperbaiki sih. Jadi yang ini buat apa? Jangan disentuh! Itu masih percobaan. Pokoknya jangan disentuh. Gimana bisa belajar? Kalau nggak boleh, nyentuh apa-apa. Buku panduan kapal selam Phoenix. Oh, kita udah sampai di... Wow, Dewa Laut! Kok sepi banget? Sebentar lagi pasti kita tahu kenapa. Aku nggak mau tahu. Dan sepertinya kita harus berenang. Oke semua. Kita akan keluar. Pakai baju selam kalian. Kamu! Pergi keluar! Keluar sana! Tidak. Kita nggak seseorang... Jagain kapal! Ya kan? Benar. Dan juga belajar. Kita cuma mau berbicara dengan mereka. Bukan berperang. Ya sudah. Kalian tetap di sini. Gunakan komunikator jika ada masalah. Leona! Kau sudah siap? Siap, Kapten. Yuk! Wow! Tunggu sebentar, Bella. Aku rasa lebih baik jika kau menunggu saja di sini. Tapi kan... Itu ayahku yang kalian cari. Aku harus ikut dong. Leona akan menjagaku. Ya kan, Leona? Hmm? Eh? Hmm? Lihat! Ah? Ya, Sevantu. Apa Tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi General Khan telah menculik yang lain Tidak, apa yang telah dilakukan? Khan, maksudmu General Hiu yang memegang tongkat ajaib dengan seekor burita raksasa yang mengikutinya? Sepertinya yang kau katakan itu benar, anak muda Tapi bukankah dia salah satu anggotamu? Itu dulu, dulu dia memang seorang General yang hebat dan juga pelindung para penghuni lautan Jadi kalian tidak pernah mengutus General Khan untuk menyerang pulau anjing laut? Dia telah menyerang kalian? Ya Tuhan, tidak Kami tidak mungkin melakukan itu terhadap kalian Dan mengenai kotornya laut Karena pengepuran yang kalian lakukan Kami akan diskusikan dulu Tapi General Khan tetap menyerang pulau anjing laut dan penduduknya General Khan telah berubah Dia menolak untuk mendengarkan kami Dan pergi dengan amarah Dia ingin balas dendam dengan penghuni daratan Ketika dia datang dengan monster Icarusnya itu Mutiara pelancur adalah menggambangnya Dan amarahnya sudah memuncah Dia bahkan memenjarakan anggota dewan yang lainnya Dia menculik ayahku juga Kita akan mendapatkan ayahmu kembali Dan bebaskan yang lainnya Tapi kenapa dia tidak menahanmu? Karena aku sudah terlalu tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cepat kejar dia! Itu pasti mata-mata General Khan Dia akan menontonmu Ketempat dimana General Khan berada Tapi Anda Aku akan baik-baik saja Jangan sampai kehilangan belut itu Ke kapal Phoenix! Dia sudah hilang! Hah? Lihat radarnya! Bagus, Leona! Kita kejar dia! Jangan terlalu dekat! Jangan sampai General Khan 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 kita datang Terima kasih telah menonton! Wow! Keren! Aku pikir tadi sudah serem! Ternyata sekarang lebih serem lagi! Lihat sebelah sana! Itu pasti markasnya General Khan! Serem ya? Spike! Spike! Tetap auspada! Siap Kak Ben! Oke Ayo kita cari para tahanan Ikuti aku Hah, hati-hati. Kita harus berpencar. Kalian berdua kesana. Hati-hati. Kamu juga. Tadi itu buat... Bukan deh. Aduh, ini apaan sih? Oh, aku bosan belajar. Aku tahu. Gimana kalau kita main? Main? Ini yang bagus. Kita main betak kumbat. Curang. Kamu pasti menang. Oke. Gimana kalau... Golf! Apa? Ini tempatnya. Itu mereka! Siapa kau? Tapi gimana caranya buka pintu ini? Tidak. Tidak! Tidak. 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 Terima kasih anak muda Terima kasih Terima kasih Ini berbahaya Tapi kenapa harus menyerang ke sana Dan untuk apa Sebentar lagi pasukanku akan Benar Kuhancurkan mereka semua Dia bicara dengan siapa itu Kuruan Ayah Shhh Ada penyusup membebaskan tetuahnya. Apa? Para tetua itu kabur. Bawa penyusup itu kehadapanku. Kau bisa bebaskan yang lain, tapi kau tidak akan bisa bebas. Apa? Aku akan menghancurkan penghuni jaratan yang merusak lautku. Dan kau akan bergabung dengan pasukanku. Sesuai perintahmu. Spike, Twitch, dengar. Kita tak punya banyak waktu. Kau berikutnya, gadis kecil. Tidak! Dewan laut bilang dulu kau sangat baik. Sekarang kau monster! Kau salah satu penghuni laut. Seharusnya kau bangga bisa membelanya. Berlutang! Penghuni daratan, kau akan membayar kejahatan. Mengapa kau menyerang kami? Bangsamu yang memulainya dengan merusak laut kami. Tapi pasukanku akan mengakhirinya. Paddle Pop! Paddle Pop! Leona, aku akan menyelamatkanmu. Percayalah. Dewan laut bilang dulu kau jeneral yang baik. Tapi sekarang kau malah menyerang penduduk yang tak bersalah. Dan anak-anak, di mana kehormatanmu? Apa? Beraninya kau bilang begitu? Bangsamu sangat tidak menghormatiku ketika mereka mulai mengotori laut sesuka hati. Kalau pengembara minyak itu, aku sudah menutupnya. Aku se... Kau telah banyak melakukan kejahatan terhadap laut kami. Kalian kotori akhirnya. Membuat ikan-ikan sakit. Dan kau ingin aku mempercayai-imu. Dan semua omong kosong kalian. Cukup. Jika kau masih memiliki kehormatan, Ayo kita selesaikan satu lawan satu. Ya. Aku tidak perlu turun tangan. Aku punya pasukan. Serang dia! Dapat masuk! Tapi ayahku gimana? Kita akan kembali lagi nanti. Ah! 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 Teman-teman! Jangan hanya diam saja. Cepat kejar mereka! Di mana Icarus bersembunyi? Jangan terus! Jangan melambat! Aku akan segera ke dalam! Leona gak apa-apa kan? Leona, kamu akan baik-baik saja. Kamu dengar aku. Mereka makin terdekat! Cepat kemari, panel board! Aku... Leona terluka. Jangan sampai tertangkap, Twitch! Jangan sampai tertangkap, Twitch! Awas itu, Batu! 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 Blum! Tapi mereka tidak akan bisa mengejar kita. Hah? Eh, tunggu. Apaan tuh? Apaan? Kita mesti lebih cepat! Cepat! Lebih cepat? Cepat! Apa caranya? Kau bisa duit? Makanya kalau disuruh belajar harus mau! Aduh! 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 Kita akan tak makan! Aduh! Kita prasal! Itu! Itu! Kurita! Raksasa! Tombolnya! Tekan tombolnya! Tombol yang mana? Tombol yang mana? Tombol yang ini? Tombol yang mana, Leona? Tombol yang merah Enggak, katanya Enggak boleh sentuh tombol itu Dia terdengar sakit, mungkin dia bingung Kurasa itu bukan ide yang berat Oke, kita keluar dari sini Huh? Huh? Kalau tidak bisa lari dari mereka Kita cari persembunyian Kita sembunyi di sana Kita berhasil lolos Huh? Itu suara perut kamu kan, Spike? Oh, Battle Bob! Tweet, itu tanganku Kayaknya Kita dimakan deh Hah? Wah! Pemandangannya bagus! Kalian apakan kapalku? Ah! 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 Kamu sudah! Kamu gak apa-apa? Eh... Tolong antar aku keluar ya Sepertinya aku butuh darah segar Iya Ayo Wow Wow Lihat! Seperti bintangnya Jadi menurutmu Kita ditelan monster laut? Iya Dan kita harus cari jalan untuk keluar General Khan sedang menghimpun pasukan untuk berperang Instingku mengatakan mereka akan menyerang kerajaan singa Terlebih dahulu Yorah! Yorah! Kenapa? Tahanku! Luka itu baru permulaannya Dan akan menyebar Aku pernah melihatnya Siapa itu? Tunjukkan dirimu Dia tidak akan bertahan lama deh! Siapa kamu? Kau pasti sudah tahu Namaku jenggo si perompak Penguasa dari utara Perompak tujuh samudera Kapten dari kapal dritmis yang seram Bajak laut? Bah... Bener sekali dek Tapi sudah tidak lagi berlayar Sejak aku ditelan Oleh negal laut ini Sudah cukup bicaranya Karena temanmu Membutuhkan ini Tunggu Apa itu? Ini adalah Ramuan Madura Dari mutiara pencipta Yang sangat legendaris Hah? Mutiara pencipta? Jadi ada mutiara yang lain? Ya! Menurut legenda Ada dua mutiara hati sakti Pencipta dan penghancur Karena mutiara itu Kehidupan laut terjaga Dalam satu Harmoni Kedua mutiara itu Saling melengkapi satu sama lain General Khan memiliki mutiara penghancur Kalau kita mau menghentikan General Khan Kita harus menemukan mutiara yang satu lagi Menemukannya banyak yang sudah mencoba Dan lebih banyak lagi yang gagal Aku tidak mengenal General Khan yang kau sebut itu Tapi jika dia memiliki mutiara penghancur Maka dia adalah musuh yang sangat kuat Sekarang Kita urus temannya dulu ya Kenapa aku harus percaya padamu? Menurutku Kau tidak punya banyak pilihan Tiana? Satu tetes tidak akan bertahan lama Tapi sebelum aku berikan sisanya Kau harus membantuku terlebih dahulu Jadi apa mau membajak laut? Sebuah bantuan kecil untuk orang sekuat dirimu, dek Aku membutuhkan sesuatu yang berharga bagi diriku Tapi benda itu berada sangat jauh Di dalam perut naga laut ini Jadi bagaimana dek siap berpetualang? Mereka berhasil kabur Aku tidak menerima kegagalan Atau aku harus mengingatkanmu Hmm A... Apa? Bagaimana dengan Bela Bob? Pasti Benar Dia pasti datang Jika teman-temannya ada di bawah ancaman Pasukanku Saatnya balas dendam telah tiba Kita serang Kerajaan Singa Jalannya nggak habis-habis ya? Ya gitu deh kalo liat kamu lagi makan Nggak habis-habis, Pat Mau kemana kamu? Aku harus ambil sesuatu Yang berguna untuk perjalanan kita Dan kau tidak perlu ikut Tak iya Aku tidak mempercayainya Tunggu disini Aku akan mengikutinya Akhirnya Tempat apa ini? Selamat datang di rumahku dek Kamu tinggal disini? Percayalah Kau tidak ingin ada di bawah sana Ketika naga laut sedang makan Kenapa kamu butuh pedang? Kita akan pergi ke tempat yang cukup berbahaya Aku telah mencoba banyak belasan kali Tapi tetap tidak beruntung Mungkin beda kalo bersamamu Bahaya seperti apa sebenarnya? Tertambah Ada maluk seram Tertambah ada maluk seram Twitch! Spike! Hei bersek Hei bersek Hei bersek Hei bersek Apa yang kau lagu? Gede Bersiap untuk potong seluruhnya Apa? Kau sudah gila ya? Kenapa? Ah, aku tahu rencana anakmu. Kau sama beraninya denganku. Lagi! Kansanakan, Getep! Kanai! Eh, kayaknya kamu harus tidur, Leona. Aku tidak ngantuk. Hanya butuh sedikit istirahat. Lanjutkan ceritamu. Dari semua pelaut hebat yang ada, satu yang paling terkenal. Kapten Broto yang hebat. Halo? Spike? Twitch? Berdiri dari kapak. Leona! Tadi itu apa? Cuma serangga. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Apa yang lain akan baik-baik saja. Aku yakin mereka enggak apa-apa. Yuk kita baca buku lagi. Bantu aku! Bantu aku! Kau selamatkan aku, Dek. Tak akan kubiarkan kamu jatuh. Sebetulnya kau bisa, tapi kau tidak melakukannya. Aku berhutang budi, Dek. Kamu pasti melakukannya juga. Aku, jika saja dulu, aku tidak ingin selamanya jadi perompak. Andai saja aku punya kesempatan. Kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini? Benar, aku... Ayo, Pedal Bob! Berhidup Runtaga Laut! Kau akan lihat segalanya! Tempat apaan nih? Oh, ini telur. Dia pikir kamu ibunya. Tapi, ibu benerannya di mana ya? Itu dia! Masih secantik pertama kali bertemu. Ayo cepat. Leona butuh ramuan itu. Katanya kamu mau ambil sesuatu yang sangat berharga. Apa kita kesini cuma untuk melihat kapal kamu saja? Kapal tuaku ini memang sangat indah. Aku kesini bukan untuk itu. Aku kembali untuk ini. Haa, istriku yang cantik. Aku sangat merindukanmu. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Kamu akan bertemu dengannya lagi ketika kita keluar dari sini. Nanti kita... Haa, Taman. Aku mengaku salah padamu. Aku... Aku membohongimu. Hah? Apa maksudmu? Kau janji akan memberikan ramuannya padamu? Pasti. Pasti aku berikan. Tapi sebenarnya itu tidak akan banyak berpengaruh. Ramuan itu hanya bisa menahan sihirnya untuk sesaat. Hanya mutiara pencipta yang bisa hilangkan sihir dari mutiara penghancur di tubuh temanmu. Kita akan mencarinya. Kita akan menemukan mutiara itu. Danlah... Tidak, teman. Kau tidak lihat. Kita terjebak di sini. Di dalam perut naga laut ini. Tak ada jalan keluar. Aku sudah mencoba aja. Susah, dek. Aku berharap bisa membantu gadis itu. Pergilah. Beri ramuan itu. Biarkan aku sendiri di sini. Tidak, teman-tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku tidak akan membiarkan kapalku leceh! Dan aku tidak akan membiarkan Leona terluka! Pasti ada jalan keluar! Jangan pernah menyerah! Apa sekarang kita boleh nyerah? Tidak ada tanda bahaya? Hey! Hey! Hello! Spike! Twitch! Oh senang deh kita bisa ketemu! Sungguh petualangannya menyenangkan! Kita bisa keluar dari sini gak, Vanderpump? Kamu tahu? Dengan bantuan teman seranggamu itu, kita bisa keluar dari sini! Jadi gimana? Sudah siap untuk berpetualang? Ha 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 ha! Apa yang telah menyeri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TARAAAAN Hmm, semua siap Lebih baik kamu masuk ke kapal Phoenix Nanti aku menyusul Lalu bagaimana denganmu, dek? Pintu bawah tetap terbuka Tenang, aku akan baik-baik saja Tampaknya gadis itu akan membutuhkanmu Kalau mau dia sembuh Dan dari ceritamu tentang jendralkan dengan pasukannya Ku rasa rakyatmu butuh bantuanmu, tak iya? Biar aku tembakan meriamnya Dan kau lebih baik kembali ke kapal Phoenix Tapi ini berbahaya buat kamu Anggap saja bajak laut tua ini Sedang memperbaiki kesalahannya di masa lalu, dek Bahkan kau memberiku harapan baru Jengo Panggil aku, Cak Jengo Ini, ambil ini Aku telah mencari mutera pencipta bertahun-tahun Bahkan hampir celaka mencarinya Itu untukmu Telah ku tandai pat tempatnya, dek Jengo Cak Kau memang baik Haa, aku tidak yakin dengan hal itu Sekarang turun dari kapalku Dan biarkan Phoenix Kembali berlayar Aku tidak yakin deh Kalau kita akan berhasil Kita akan berhasil Spike Asal jangan tutup mata kali ini Haa 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 Untunglah Berpegangan ya Petualangan akan dimulai Petualangan akan dimulai Aku sudah terlalu tua Untuk berlari Ayo Ayo Lebih lebar lagi Yes Jengo Jangan menyerah dulu Kapal tua Haa 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 Kita berhasil Haa Ya Dia selamat Terima kasih Middle Bob Kau kembali memberiku harapan Mau kemana kamu sekarang Ku harap tidak kembali merapok Haa Aku ini sudah berubah Middle Bob Aku akan pulang menemui istriku yang ku rindukan Tapi setelah itu Entahlah Mungkin kita akan bertemu kembali Mungkin kita akan bertemu kembali Dek Petamu sudah sangat cukup Jengo Selamat berlayar Haa Sekarang kita mau kemana Paddle Bob Kita harus menemukan mutiara pencipta Sekarang kita punya kesempatan Terima kasih telah menemukan Tidak 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 Si Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Tanda ini. Tampak seperti lubang kecil di depan. Udah mau sampai. Itu dia. Pasti ada di belakang. Tembok es. Gimana masuknya? Itu. Tapi itu terlalu sempit. Kayaknya kita harus berenang. Kamu di sini aja. Tetap di kapal dan istirahat ya. Kamu gak bisa ninggalin aku. Kamu butuh bantuanku. Ayo, ganti baju. Hah? Middle Bob! Middle Bob! Profesor? Middle Bob masuk, Middle Bob! Middle Bob! Profesor? Kau menggunakan radar laut untuk berkomunikasi. Itu seharusnya gak mungkin. Sebetulnya ini sangat mudah. Sesuaikan gelombang aku speed dan sinyal kompresor. Maka... Tunggu, tunggu. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Kita diserang. Pasukan laut menyerang beberapa kota di tepi laut. Banyak kota telah mereka hancurkan. Kini mereka bergerak menuju kota sinyal. Itu pasukan jeralkan. Perang telah dimulai. Aku segera kembali ketika karam menghubungiku. Kau harus segera kembali, Middle Bob. Keadaan semakin memburuk. Prajurit Miko melaporkan. Pasukan musuh telah menembus pertahanan. Kota di tepi laut telah dihancurkan. Kini mereka menuju kota singa. Kami butuh bantuanmu. Bagaimana dengan sistem pertahanan kita, Profesor? Karena memimpin pasukan di laut. Aku sudah menghubungi para sekutu. Tetapi kami tetap membutuhkanmu, Middle Bob. Kami tidak memiliki harapan lain. Kau harus cepat kembali. Profesor! Profesor! Lihat sisi baiknya aja. Paling tidak semuanya baik-baik saja, kan? Kita harus segera mengobatimu, Leona. Tidak. Kamu harus segera kembali ke kerajaan. Dengarkan kata Profesor. Rakyat membutuhkanmu. Kamu harus sembuh dulu, Leona. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalian tinggal di sini dan jaga kapal funis. Kami segera kembali. Siap! Aku mau ikut. Hah? Mau bantuin Leona. Kami segera kembali ke kerajaan. Mereka menikmati. Kalau disini... Ayo. Mutihara pencipta itu pasti ada di sini. Pasti. Ayo, kita harus bergerak. Hah? Apa itu? Itu apa ya? Besar banget. Lari! Guna! Guna! Latsan! Pasti! Ayo. Bella! Awas! Dia mendekat! Stop! Hentikan! Dia butuh pertolongan! Leona! Lepaskan dia, monster! Kamu harus cepat selamatkan dia, Paddle Pop! Ayo! Menjauh darinya! Menjauh darinya! Itu pasti Mutiara pencipta Kumohon, tunjukkan kekuatanku Leona, aku khawatir banget sama kamu Kami juga Kurasa aku tahu cara menghentikan janah Khan Ayo kita pergi Ragu tembak Segera siapkan meriam dan juga bom kejut Masukan terakhir telah datang Dan belum ada tanda kedatangan Pedal Pop Kapten, bariskan pasukanmu Jangan biarkan pasukan General Khan untuk lewat Ratu Felina yang mulia Pasukan yang mulia lebih baik melindungi sisi-sisi kapal Percayakan kepadaku Bersiaplah Kita pertahankan Kerajaan Singa General Khan Saatnya telah datang untuk balas dendam Buat para penghuni daratan itu Membayar apa yang telah mereka lakukan Sesuai dengan rencana Benar Sudah lama aku tunggu kesempatan ini Sekarang Hanya Kerajaan Singa yang menjadi penghalang antara kita Dan kemenangan pasukan laut Pasukan ku Saatnya telah tiba Kita balaskan dendam kita Kepada penghuni daratan Hancurkan mereka semua Hancurkan Seperti mereka menghancurkan laut kita Pertahankan Kerajaan Jangan biarkan mereka lolos Riam Tembang Hancurkan 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 Lempar Bom Kecut Sekarang Siap Lempar Itu dia Itu sasaran kita Itu harus dihancurkan Kerajaan Singa Jangan harap kalian bisa melewatiku Kerasa kau butuh bantuanku teman Astaga Siapa dia Aku Jigo si perompak yang sudah tombah Datang untuk membantu pedal bom Akhirnya ada bantuan Mungkin kau makhluk Amis Sekarang Rasakan amarahku Kita harus kembali Dan mempertahankan Kerajaan Singa Profesor Tidak Belum saatnya Kita harus menunggu pedal bom Maksudmu Akhirnya Itu kapal Funix Akhirnya Datangku ke lawan yang seimbang Maju Icarus Sini Ikan 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 amis Kejar aku kalau bisa Sebelah sih Sekarang ku tangkap kau Paddle Pop Apa? Oh tidak Saat ini Saat ini Lagi gak ada orang tuh Silahkan tinggalkan pesan Dan mungkin Nanti kami akan menghubungi kamu kembali. Di mana, Paddlepop? Di sini jeragang! Saat menggunakannya ini! Jendral Khan, aku tahu kau hanya ingin melindungi rakyatmu. Tapi kau juga menyakiti yang tidak bersalah. Bersama-sama kita bisa selesaikan ini. Beraninya kau bicara seperti itu? Kau adalah raja mereka, penguasa daratan. Hanya membawa kerusakan pada laut. Tapi kini, semua akan berakhir. Laut akan segera berkuasa. Jendral Khan, lihat sekelilingmu. Lihat kerusakan yang telah kau lakukan kepada laut dan rakyatmu. Ayah! Ayah! Sebelah sini! Ayah! Mati dah. Jangan dengarkan penipu ini, Jendral Khan. Hanya kemenangan yang akan membuat laut menjadi aman. Kamu lihat kan? Ada yang aneh dengan ikan remora itu. Hei! Cukup! Saatnya mengakhiri ini semua. Untuk selamanya! Hah? 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 Cedral Khan! Awarely Day of Sun Selamanya Kau tak akan menang Kedua mutiara hanya saling menyeimbangkan Sekarang Gunakan kekuatan mutiara itu Tapi Mutiara ini terlalu kuat Tidak Terlalu Tidak Battlebomb Bersiap kau untuk kalah Nasar pengkhianat Akanku balas kau Remora Apa yang terjadi? Ayah Sebel sini Apa? Apa yang telah aku lakukan? Aku hanya ingin menjaga laut ini tetap bersih Tapi kerusakan ini Maafkan aku Aku dibutakan oleh amar aku Seharusnya aku tidak mendengarkan Remora Remora itu? Siapa dia? Maksudku Makhluk apa dia? Aku merasa seperti Telah dihipnotis oleh Remora Dia meyakinkanku Bahwa penghuni daratan akan terus merusak laut Dan mendorongku untuk memerangi kalian Mengapa aku mendengarkan dia? Pantas saja Aku merasa ada yang sangat aneh dengan ikan kecil itu Apapun yang dia lakukan Kau tetap bersalah jendalkan Kau harus bertanggung jawab atas semua ini Aku tahu, Battle Pop Kau benar Bawa dia pergi Hampir saja Kau memang selalu bisa diandalkan Kau berhasil, Battle Pop Memang begitu Bagus banget Satu hal yang pasti Para penghuni daratan Tidak akan menganggap enteng penghuni laut lagi Selamanya Dan juga sebaliknya, Battle Pop Kita memiliki tanggung jawab yang sama Mungkin para anjing laut Bisa menjadi penghubung bagi penghuni daratan dan lautan Dan kita bisa hidup harmonis, damai, dan bahagia Terima kasih untuk petualangan yang seru, Liona Tanpamu Mungkin ayahku tidak akan kembali Oh, Bella Kamu teman yang baik, Bella Kamu selalu ada di sisiku Kita akan kangen, Bella Jangan khawatir Itu sudah pasti Dan ingat Kalau kamu butuh bantuan membangun kotamu lagi Spike akan sangat senang untuk membantu dengan semangat Benar Aku suka banget dengan makanan di kotamu Aku rasa setelah Jenalkan ditangkap dan mutiara penghancur kembali ke laut Kita bisa melupakan kejadian ini untuk selamanya Akhirnya, kerajaanku aman Aku tidak begitu yakin, Battle Pop Maksudmu, Profesor? Legenda mengatakan ketika kedua mutiara bersatu menjadi mutiara laut Mereka menjadi mutiara yang sangat kuat Hah? Dan ketika jatuh ke tangan yang salah Maka hal yang lebih buruk dari yang kita hadapi Bisa terjadi Apapun itu Kita sudah siap Aaaaaa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!